Warga di lingkungan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, termasuk warga kota Cilegon yang merasakan bau menyengat yang terjadi beberapa hari lalu, sebagai bentuk simpati atas kejadian yang menimpa warga, pada Rabu 24 Januari, perwakilan perusahaan Chandra Asri menyambangi sejumlah rumah warga dan menyalurkan bantuan paket sembako. Head of Corporate Communications Chandra Asri Krisanti Tarigan mengatakan, sebanyak 2.000 paket bantuan sembako akan disalurkan secara bertahap di lingkungan terdekat atau perusahaan yang diduga menjadi penyebab munculnya bau menyengat tersebut. Penyerahan bantuan di Kelurahan Gunung Sugih dilakukan setelah berkoordinasi dengan kelurahan setempat. Ada pun penyerahan bantuan ke daerah, saat ini masih dalam pendataan. Bantuan dari Chandra Asri ini pun mendapat apresiasi dari camat Ciwandan, Agus Aryadi, yang ditemui di tempat terpisah. Jadi hari ini kita menyerahkannya 500 dulu, dan kita secara bertahap nanti akan ada 2.000 paket sembako yang akan kami dikan, donasikan kepada warga sekitar ini. Sebagai bentuk bantuan kami dan juga silahat melahmi Chandra Asri kepada warga di sini, terutama di tingkat satu kita. Kami berharap tentunya ke depan perhatian-perhatian Chandra Asri kepada masalah sekitar di wilayah Gunung Sugih dan sekitarnya yang berdekatan sekali dengan Chandra Asri bisa lebih ditingkatkan lagi dalam rangka kita ingin menjaga bertetangga secara baik. Berdasarkan pantauan di lokasi, meski sudah tidak tercium bau menyengat posko layanan kesehatan di Kelurahan Gunung Sugih, masih membuka layanan posko kesehatan bagi warga. Pihak Chandra Asri pun mengaku siap menanggung biaya pengobatan jika warga terdampak memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Dari Kota Celogon, Banten, Susmi Atun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih sudah menonton!